Wanita Iblis Jelit 5 Sejati Wan Kyo Gwi tertegun tetapi cepat-cepat yang mempersilahkan pemuda itu mengatakan permintaannya. Apabila nanti Gan Lociampu menanyakan tentang obat yang diberikan kepadaku, bukankah akan menimbulkan kesulitan? Wan Kyo Gwi tertawa, aku tak takut menghadapi kesulitan. Tetapi apabila saudara menginginkan kembali botol obat itu, sudah tentu akan kuserahkan. Segera orang Si Wan itu mengeluarkan botol obat dan diberikan kepada Si Ulaem. Setelah mengamati botol itu berisi obat, segera Si Ulaem menyimpan di dalam bajunya. Katanya, perangai Gan Lociampu itu aneh sekali. Jika bertemu harap saudara Wan suka berlaku sabar. Wan Kyo Gwi menyanggupi. Ia berjanji takkan bertindak keras apabila tidak terdesak. Setelah itu Si Ulaem pun mengajaknya berjalan lagi. Diam dia em Si Ulaem gelisah. Tak tahu ia bagaimana kesudahan pertempuran antara Gan Leng Polawan si Darabaju Merah, tetapi baik Tabib itu menang atau kalah, yang pasti dia tentu takkan berada dalam gohanya lagi. Dan apabila Wan Kyo Gwi tak menemukan Tabib itu, sudah tentu akan menumpahkan kemarahannya padanya. Hektometer, aku harus cari daya untuk lolos dari cengkeramen mereka, akhirnya Si Ulaem memutuskan. Karena getarnya Seng perasaan, tanpa disadari Si Ulaem berhenti di mulut lembah. Wan Kyo Gwi menegurnya, eh, mengapa berhenti? Apakah masih jauh? Beberapa tikungan lagi, tentu sudah datang, Si Ulaem tergugup kaget ketika matanya tertumbuk pada sebuah batu karang besar yang bergurat beberapa tulisan. Berani masuk melangkah tentu binasa, Wan Kyo Gwi melihat juga tulisan itu. Dengusnya, Hektometer, sombong sekali. Aku hendak mencoba. Seketika timbulah pikiran Si Ulaem, ujarnya, Gan Loh Ciam Pue tinggal dalam sebuah telaga di lembah ini. Beberapa hari yang lalu ketika aku datang, tulisan itu belum ada. Entah siapa yang menulisnya, tetapi yang jelas bukan buah tangan Gan Loh Ciam Pue. Wan Kyo Gwi merenung sejenak, katanya, Cobalah saudara mengamat tamati lagi, apakah tulisan itu dari Gan Leng Pue. Si Ulaem mengatakan bahwa ia kenal baik dengan tulisan Gan Leng Pue. Katanya, mungkin dia sedang pergi mencari daun obat-obatan dan suruh orang menjagakan tempat tinggalnya. Dan orang itulah yang menulis tulisan itu. Wan Kyo Gwi mengangguk dan membenarkan dugaan Si Ulaem. Tanyanya sesaat kemudian, selain dia, siapa lagikah yang tinggal di sini? Hanya seorang anak yang menjadi pelayannya jawab Si Ulaem. Wan Kyo Gwi tertawa seram lalu memberi perintah pada seorang pengawalnya, Motong, suruh kawan-kawanmu menjaga mulut lembah ini. Kau dan Teksam Goan ikut aku masuk. Ternyata yang bernama Motong itu adalah si orang pendek. Dia bersama Teksam Goan si orang tua kurus tersipu berlari menghampiri. Sementara lima orang pengiring yang termasuk jago-jago kelas satu dalam golongan Hitam, tanpa menunggu perintah lagi terus pencar diri menjaga mulut lembah. Jika tulisan itu bukan dari Gan Leng Pue tentu sudah ada lain orang yang mendahului kita. Kata si pendek Motong setelah Mi lihat tulisan itu. Mi Mang mencurigakan. Tapi ku perhitungkan tentu bukan pada Ritian Hong. Tak mungkin dia lebih cepat dari kita. Heran, siapakah tokoh lain yang berani bermusuhan dengan aku kata Wan Kyo Gwi. Sekali bergerak, tubuh ketua golongan Hitam itu pun sudah Mi lesat ke dalam lembah. Ilmu ginkangnya luar biasa. Motong dan Teksa M. Goan segera mengikuti Siula M. tertegun. Dalam keadaan seperti saat itu mundur maju serba salah baginya. Tiba-tiba ia mendengar pekikan Wan Kyo Gwi. Sepertinya dia sedang bertempur dengan seorang lawan yang hebat. Serentak Siula M pun lari ke dalam lembah. Apa yang disaksikan Mi buatnya terkejut bukan kepalang. Tampak Wan Kyo Gwi sedang mencekal sebatang tongkat bambu. Motong dan Teksa M. Goan berdiri di belakangnya. Siula M cepat ceat menghampiri dan apa yang dilihatnya makin Mi buatnya kaget seperti disambar geledek. Tangan kanan Wan Kyo Gwi mencekal secari kertas. Kertas itu berlukiskan sepuluh sosok mayat. Pinggirnya bertuliskan beberapa huruf, berbunyi. Dengan hormat Mi nyambut kedatangan. Maaf, tak sempat sedia peti mati. Setelah termangu-mangu beberapa saat, Wan Kyo Gwi pun berkata kepada si kurus Teksa M. Goan, Rupanya perjalanan kita telah diketahui musuh. Kerutkan alesia Mi mandang Siula M. Tajam, bagaimanakah ini? Jika tak mau menjelaskan sejujurnya jangan sesalkan kalau aku tak menghormat seorang sahabat. Siula M. geleng-geleng kepala, soal ini aku juga tak mengerti. Tetapi yang jelas tulisan ini pun bukan dari Genlo Ciam Pua. Dengan metu berapi-api dan tertawa iblis Wan Kyo Gwi segera minta Siula M. menunjuk jalan. Terpaksa Siula M. menurut. Terserah kalau saudara mencurigai aku. Tetapi ku kenal jelas bagaimana perangai Genlo Ciam Pua itu. Tak nanti dia bertindak seganas itu. Mungkin setelah aku pergi, dia mendapat bencana. Dia M. dia M. Wan Kyo Gwi mengakui bahwa pemuda itu berkata jujur. Pikirnya, jika Tian Hang dan aku mengetahui tentang munculnya peta telaga darah itu, orang lain pun tentu tahu juga. Kemungkinan lengpo sudah dicelakai orang lain. Tanda petik. Tak berapa lama tibalah mereka di telaga. Menunjuk pada kedua pondok terapung di telaga itu, Siula M. mengatakan kalau pondok itu adalah tempat tinggal si Tabib. Setelah M. mandang keadaan di sekeliling, Wan Kyo Gwi suruh teksa M. Goan Min jaga di mulut jalan sedang ia bersama motong menuju ke pondok terapung. Tiba-tiba dari dalam pondok terapung yang besar, melintas sesosok bayangan biru. Dan menyusul terdengar suara Mi Lengking, apakah cuon-cuon baru tiba? Sudah lama aku menunggu di sini. Nadanya tinggi maca M. serigala meraung di tengah mala M. Mau tak mau Wan Kyo Gwi seram juga. Dilihatnya pintu pondok menghambur segulung asap dan pada lain saat muncullah seorang tua yang bertubuh kurus sekali. Wajahnya aneh. Dengan menjinjing sebuah lentera biru, orang aneh itu Mi luncur di permukaan air, menghampiri ke tempat rombongan Wan Kyo Gwi. Dikata Mi luncur karena kalau berjalan, kakinya sama sekali tidak tak mpaka bergerak. Ih, ilmu ginkang apakah yang dijalankan orang itu? Apakah dia bukan bangsa manusia dia yang dia M. Wan Kyo Gwi bercekat dalam hati? Orang itu makin lama makin dekat. Dan saat itu hanya terpisah setombak dari tepi telaga. Dari cahaya biru yang dijinjingnya, tampak jelas bagaimana wajah orang itu. Benar-benar sebuah wajah yang membuat bulu Roma orang berdiri. Muka panjang, leher teinggi, mulut lebar dan kedua matanya besar sekali. Baik Wan Kyo Gwi maupun Motong, adalah benggolan yang biasa mim bunuh orang. Tetapi berhadapan dengan manusia aneh itu mau tak mau mereka bergidik juga. Sementara Siu Lai M segera teringat bahwa manusia aneh itu adalah manusia aneh yang bertempur dengan Siu Botun. Segera Wan Kyo Gwi hendak menegur tetapi ia tertegun ketika melihat kalau orang aneh itu berdiri di atas air. Gila, Mi luncur di atas air sudah suatu ilmu aneh, sekarang dia berdiri di atas air. Ah, tak mungkin manusia dapat melakukan hal semaca M itu. Mungkin malah emin aku bakal ketemu batu dia M. Dia M Wan Kyo Gwi menimang gelisah. Kegelisahan itu menurunkan nyalinya beberapa derajat. Tiba-tiba si tua kurus teksa M. Goan tertawa dingin, menggunakan dua bilah papan berdiri di atas air untuk menggertak orang, bukanlah ilmu yang mengherankan. Hektometer, kepandaian maca M begitu masakan mampu mengelabdomi aku. Manusia aneh berbaju hitam itu ketika mendengar tipu rencananya diketahui orang, tertawa mengekeh. Sekali Mi lesat, ia melayang ke sebuah batu, serunya, karena kalian takut mati, silahkan melihat-lihat ke dalam pondok itu. Suara parau, nadanya macam genderang pecah. Tak enak sekali di telinga. Wan Kyo Gwi dapatkan bahwa kedua kaki orang aneh itu memang dilekati bilah papan. Tertawalah ia gelak-gelak, maaf, aku tak kenal siapa anda ini. Tanda petik. Manusia aneh itu tertawa dingin, barang siapa kenal padaku, tentu akan pindah ke dunia lain. Baiklah kalian jangan banyak ini itu. Wan Kyo Gwi yang sudah pulih nyalinya, segera tersenyum, oh, begitu? Justeru aku mau bertanya. Manusia aneh itu murka, setelah kau mati, baru ku beritahukan namaku. Sekarang lekas ke pondok itu agar jam kematianmu tak terlambat. Kemudian manusia aneh itu pindahkan pandangannya ke arah Siula M, dengusnya dingin, hektometer, kau kembali lagi ke sini, budak. Rupanya kau sudah ditakdirkan mati habis berkata manusia aneh itu loncat ke tengah telaga lagi dan terus mi luncur pergi. Tak kira kalau kau kenal dengan banyak tokoh aneh dan prateks A.M. Goan kepada Siula M. Wan Kyo Gwi liki mati kepada orang bawahannya lalu bertanya perlahan-lahan kepada Siula M, tentulah saudara tahu dan asal usul orang aneh itu? Jawab Siula M, walaupun pernah bertemu satu kali tetapi aku tak kenal padanya. Tentang asal usulnya, mungkin aku tahu sedikit. Pernahkah saudara mendengar tentang gunung benggak? Benggak. Diluar dugaan, benggolan golongan hitam yang banyak pengalaman itu berjengit kaget. Walaupun aku kenal dengan semua tokoh golongan hitam maupun putih di dunia persilatan, tetapi tak pernah ku dengar tentang cerita dari orang semaca M itu tadi. Gunung benggak aku pun belum pernah mendengar. Harap saudara mim beritahukan di mana letak tempat itu. Eh, aku sendiri pun tak tahu tempat itu. Tetapi kalau mereka berasal dari gunung benggak, pemimpinnya saat ini sedang pitbun, mim mendaem diri meyakinkan sesuatu ilmu kesaktian. Yang menjalankah kemudi pimpinan gerombolan itu adalah ketiga muridnya, darah merah, darah putih dan darah biru. Mereka gadis-gadis cantik tetapi ganasnya bukan kepalang dan berilmu tinggi pula. Orang aneh tadi, masih belum terhitung seberapa. Paling-paling kedudukannya setingkat dengan taubat, kepala guru. Siula yang mempunyai ingatan taja M. Sekalipun hanya mendengar keterangan secara terpotong-potong tetapi ia dapat membuat analisa yang teratur sehingga tak menimbulkan kecurigaan. Sampai saat itu Siula M. berhasil menghindari pembicaraan tentang peta telaga darah. Wan Kiu Guimi beri syarat metuk kepada Teksa M. Goan dan si pendek motong, ujarnya, rupanya Tiki Cugan Lengpo telah mati di tangan Mereka. Tetapi karena kita sudah jauh-jauh datang kemari, biar bagaimana kita tetap harus menjenguk ke dalam pondok terapung itu. Kemungkinan besar kita akan menghadapi pertempuran. Kalian harus tunggu isyaratku, jangan sembelarangan bertindak sendiri. Habis berkata benggolan itu segera loncat ke tengah telaga. Dengan gunakan ilmu Teng-Ting Tok Cui ia berjalan di atas air. Teksa M. Goan segera menyusul sedangkan motong setelah mengajak Siula M. baru ia loncat ke telaga. Kalau begitu kau tak mau menjenguk pondok itu. Benar-benar aku tak mampu lari di atas air. Maukah kau menunjukkan caranya balas Siula M? Tiba-tiba motong teringat akan kerusi orang aneh Mi luncur di permukaan air tadi. Ia minta Siula M. menunggunya sebentar. Ia hendak cari alat penyeberang untuk pemuda itu. Tak berapa lama pemuda itu datang dengan dua kerat dahan kayu kering sebesar lengan. Ia suruh Siula M. letakkan dahan kering itu ada telapak kaki. Berkat Sudahmi miliki dasar ilmu ginkang, ditambah dengan bantuan kayu kering, dapatlah Siula M. lintasi telaga. Mereka menghampiri pondok yang besar. Setelah melepaskan kayu kering, Siula M. bersama motong masuk. Tampak Wan Kyo Gui dan Teksa M. Goan tegak bahu mim bahu. Si orang aneh berdiri di samping pintu. Seperti menjaga jangan sampai kedua orang itu dapat meloloskan diri. Keadaan ruang pondok itu sama seperti beberapa hari yang lalu. Hanya di tengah ruangan tergantung sebuah penerangan warna biru. Dikata seperti pelita, lampu pun bukan lampu. Benar-benar semacam alat penerangan yang aneh. Sebentar memancarkan sinar biru, sebentar hijau. Menimbulkan suasana yang menyeramkan. Selain seorang aneh, di dalam ruang tak ada lain orang lagi. Rupanya Wan Kyo Gui tak dapat menunggu lebih lama. Lagi, tiba-tiba ia berseru, mempersilahkan orang ke dalam ruangan, mengapa tak lekas muncul. Belum habis berkata, tiba-tiba melengking sebuah suara bernada tinggi, sudah mau masuk mengapa tak dapat menunggu sebentar saja. Kerit, tiba-tiba dinding mirkah sebuah liang sebesar pintu kecil dan seorang darah cantik berbaju merah, muncul dengan tersenyum-senyum. Tangannya menjinjing sebuah huteim. Menuding pada ruang bongan Wan Kyo Gui, darah merah itu menghitung, satu, dua, tiga, empat, eh, salah. Bukankah kalian berjumlah sepuluh orang? Belum sempat Wan Kyo Gui mim buka mulut, tiba-tiba si darah baju merah berseru kepada si Ula M. Hai, bukankah kita sudah menjadi keluarga? Mengapa kau malah mim bantu orang lain mim musuhi aku? Si orang aneh terkesiap, Ji Kounio, mengapa budak itu menjadi keluarga kita? Si baju merah tertawa mengikik, apakah kau tak tahu bahwa dia menjadi kekasih Saem Kounio? Orang aneh itu geleng-geleng kepala, Saem Kounio cantik sekali dan wataknya dingin. Selama ia tak suka pada orang lelaki. Budak itu kepandainya rendah, bagaimana Saem Kounio sudimi mandangnya? Darah merah itu tertawa, kapankah aku mim boho NGI kau? Jika tak percaya, tanyakah pada Saem Kounio sendiri? Tiba-tiba orang aneh itu tamparkan tangannya keluar hingga air telaga munkrat. Teriaknya, jika benar demikian, ah, burung cendrawasih berjodoh dengan burung gagak. Sungguh kasihan Saem Kounio. Setelah beberapa saat, Wan Kyo Gui mulai tenang. Dia M diam ia mulai menimbang, ruangan ini sempit sekali, tak mungkin mereka berjumlah banyak. Darah baju merah ini, paling banyak berumur 18 tahun 19 tahun. Taruh kata sejak bayi dia sudah belajar silat, juga takkan mencapai kesaktian yang luar biasa. Segera ia tertawa dingin dan bertanya pada Siula M, tiga nona yang kau ceritakan tadi, apakah nona ini salah satu di antaranya? Benar, Siula M mengiakan. Darah merah tertawa mi lengking, bagus. Kau sudah mi imbocorkan diri kami kepada orang lain ia sejenak berhenti, katanya pula. Tetapi tak apalah, toh kalian takkan dapat pulang lagi. Besar nian kata-katamu, Wan Kyo Gui tertawa hina. Apa? Kau tak percaya pada ucapanku darah merah menegas. Wan Kyo Gui tertawa gelak-gelaka. Hal ini belum saatnya kita bicarakan sekarang. Aku hendak bertanya sedikit hal kepada nona. Terdapat perbedaan dalam nada tertawa kedua orang itu, tertawa si darah baju merah bernada tinggi bagai kelenting gemerincing. Sedangkan tertawa Wan Kyo Gui dingin seram seperti iblis meringkik. Tiba-tiba si darah baju merah mengebut api penerangan. Seketika ruang pondok itu gelap gulita, sudah tentuan Kyo Gui dan rombongannya terkejut sekali. Mereka pun bersiap-siap. Tiba-tiba terdengar si darah merah berseru melengking, kau perlu tanya apa, silahkan lekas mengatakan. Setelah mendapat keterangan mungkin kau akan mati dengan metum merahem. Wan Kyo Gui tertawa gelak-gelak. Nadanya mengiang-ngiang menusuk telinga, serunya, dimanakah Tiki Chugan lengpo pemilik pondok ini? Wan Kyo Gui mengiakan, benar, memang sudah lama aku mengagumi Gan Loeng Hiong dan ingin berjumpa. Sebagai kelanjutannya, tiba-tiba si darah baju merah mengebutkan hutim kepada orang Si Wan, serunya sinis, ingin bertemu Gan Leng Po. Bagus. Wan Kyo Gui menggembur seraya menghindar ke samping. Dengan gerak tubak Kim Chiong, mi muku roboh genta, dia balas menyerang, bagaimana Gan Leng Po? Si darah baju merah mengisar diri. Sehabis menghindar serangan Wan Kyo Gui ia menotok Teksam Goan seraya menjawab pertanyaan orang Si Wan, dia. Teksam Goan mi mijak lantai. Dengan mi minjam tenaga pijakan itu dia menyelingap ke samping dalam ruang yang gelap gulita. Teksam Goan hanya mi mikirkan serangan si darah. Dia lupa bahwa di samping itu masih terdapat si orang aneh. Belum sempat kakinya berdiri tegak, tiba-tiba diadilanda oleh serangkum gelombang tenaga dasyat serta teriakan parau, Ho, tua bangka, enyahlah kau. Pak tua kurus Teksam Goan telah mengikui Wan Kyo Gui di dalam beratus pertempuran besar maupun kecil. Dalam hal berkelahi ia sudah kaya pengalaman. Kero menghadapi dan mi beri reaksi pada setiap serangan, bukan main cepatnya. Belum seng kaki berdiri tegak, tangan kanan sudah menampar ke belakang. Tapi, dua buah gelombang tenaga saling berbentur. Sebagai jago berpengalaman, ia menyadari bahwa mengadu tenaga dengan si orang aneh, akan mim bawa bencana. Buru-buru ia loncat menyingkir. Habis menyerang Teksam Goan kini si darah merah mim beri giliran pada si orang pendek motong. Untuk orang pendek itu, si darah gunakan jurus cihang hut liu atau angin. Puyuh mi landa pohon. Tetapi motong sudah siap sedia. Begitu merasa di landa angin, cepat-cepat ia menyelingap ke sebelah kiri. Sambil tertawa gemerincing, si darah merah menyerang ke sana, menampar ke sini. Ganti-berganti Teksam Goan dan motong dihajarnya. Kedua kaki tangan Wan Kyo Gui itu menjadi kalang kabut. Walaupun Wan Kyo Gui sakti tetapi ia tak kenal keadaan pondok terapung itu. Ia khawatir dalam pondok itu telah disiapkan alat-alat perangkap. Maka menghadapi amukan si darah, ia hanya gunakan 70% tenaganya. Lebih banyak berjaga diri daripada menyerang. Itulah sebabnya walaupun ketiga jagoan golongan hitam lelaki yang sakti tetapi mereka dapat dibuat bulan-bulanan oleh serangan si darah. Beberapa saat kemudian tiba-tiba darah itu hentikan serangan. Serunya, sedikit pelajaran ini hanya untuk mim buka matu kalian. Terserah kalian pilih jalan mati atau hidup. Wan Kyo Gui min dengus dingin, jalan hidup bagaimana? Jalan mati bagaimana? Jika mau hidup, kalian menyerah saja dan ikut aku ke suatu dunia yang luas. Jika mimilih jalan mati, itu mudah sekali caranya. Asal setiap orangku beri sebuah pukulan semimci yang dalam 12 jam kalian tentu sudah mampus. Mencuri kesempatan di saat si darah sedang bicara, Wan Kyo Gui milirik ke sekeliling pondok. Dan pada saat si darah selesai bicara, Wan Kyo Gui segera menyambutnya dengan sebuah pukulan yang dirasyat. Biat gongcong atau pukulan pengleburang kasal luar, hebatnya bukan alang kepalang. Beruk, dinding ruang pecah berlubang. Kini keadaan dalam ruang makin jelos. Tokoh-tokoh yang bertempur itu memiliki tenaga dalam hebat. Asal ada sedikit penerangan untuk melihat sasarannya, tentu akan digunakan sebaik-baiknya. Marah sekali si darah karena dinding dihancurkan itu. Tetapi dia seorang darah yang sukar diduga perasaannya. Walaupun marah namun tetap menyungging senyum tertawa. Ia bergeliat mendekati Wan Kyo Gui, serunya, pukulan yang hebat. Benar-benar mampu menghancurkan batu. Sudah tentu Wan Kyo Gui tahu apa yang hendak dirancang darah itu. Tak mau ia didekati. Kontan ia lontarkan pukulan huipo anjong ciong, alumi mukul lonceng. Apakah galeng po sudah mati di tanganmu serunya? Si darah merah salurkan tenaga dalam kearah hutim. Ia menyabet perlahan dan lenyaplah pukulan Wan Kyo Gui. Begitu besar perhatianmu terhadap orang itu. Bukankah karena peta telaga dah seru si darah seraya maju lebih dekat dan tamparkan kebutannya. Rambut hutim itu lurus-lurus seperti sapu lidi. Wan Kyo Gui tergetar. Kini baru ia tahu bahwa bukan saja si darah Mi miliki kelincahan yang hebat, pun juga Mi punya tenaga dalam yang dirasyat. Ia pun maju menyongsong dengan jurus Ciu Poh Goian, lima jari Mi metik harpa. Si darah tersenyum, silahkan kau mengeluarkan seluruh kepandayanmu. Dalam tiga puluh jurus jika tak mampu Mi munuhmu, akan ku lepaskan kau dengan penuh kehormatan. Si darah menutup pancamannya dengan menutupkan kebut ke lengan Wan Kyo Gui. Wan Kyo Gui menyurut mundur. Tiba-tiba si darah melesat ke tempat motong. Tamparkan kebut dan tebaskan tangan, tiga kali berturut-turut darah itu menyerang si pendek. Walaupun hanya tiga tetapi cepat dan dasyatnya bukan alang kepalang. Dua jurus motong dapat menghindari tetapi jurus yang ketiga, bahu kirinya tersentuh kebutan hutim. Sakitnya bukan kepalang. Ketika motong masih tertegun karena rasa sakitnya si darah sudah menusukan kebut kepadanya. Jago pendek itu tak mungkin menghindar lagi. Biluk, rubuhlah ia ke lantai. Serentak Teksa M. Goan loncat hendak menolok NG, tetapi si orang aneh sudah mencegahnya dengan sebuah pukulan keras. Teksa M. Goan terpaksa mundur lagi. Adegan itu berjalan hanya dalam sekejap mata. Karena mengira si darah hendak menyerangnya, ia mundur selangkah. Siapa tahu ternyata si darah alihkan serangan kepada motong, Wan Kyo Gui tak sempat menolok NG anak buahnya itu lagi. Setelah merubuhkan motong, si darah lanjutkan serangannya pada Wan Kyo Gui. Sedang si orang aneh tetap menghamburkan pukulan untuk menghalangi Teksa M. Goan mim bantuan Kyo Gui. Si darah merah tak mau mim beri hati. Serangan hutim diperlancar untuk mengarah jalan darah lawan. Sebagai tokoh golongan hitam yang disegani di seluruh wilayah Kang Laem, Wan Kyo Gui memang mim punya kepandayan yang luar biasa. Menghadapi si darah ia pun mim beri perlawanan yang seru. Deru angin yang ditimbulkan dari pukulannya mim buat pakaian darah itu bertebaran. Namun darah itu makin lama makin aneh ilmu serangannya. Permainannya hutim makin aneh sehingga seorang momok seperti Wan Kyo Gui yang kaya pengalaman menjadi bingung juga. Memang luar biasa permainan si darah itu. Tampaknya hutim mengebut ke samping tetapi tiba-tiba menggeliat menyerang ke bawah. Perubahan yang tiba-tiba dan sukar diduga itu, mim buat lawan selalu terkejut. Untuk menjaga sampai si darah mendekat, Wan Kyo Gui terus-menerus menghamburkan pukulan dasyat. Memang dengan care itu bermula Wan Kyo Gui berhasil mimancang lawan pada jarak tertentu. Tetapi karena terus-menerus menghantam, lama-kelamaan ia lelah juga. Sedangkan si darah mengembangkan permainan lebih aneh. Menghadapi lawan sehebat itu mau tak mau gentar juga nyali Wan Kyo Gui. Ia insyaf jika diteruskan tentu ia celaka. Seketika ia mengambil putusan. Sambil bersuit kecil ia lancarkan tiga buah pukulan dasyat. Pada saat si darah menyusut mundur, Wan Kyo Gui loncat ke belakang. Sekali tending, dinding papan hancur dan terlempar ke dalam air. Wan Kyo Gui loncat keluar dan milayang di atas sekeping papan. Anak bulus, hendak lari kemana kau teriak si orang aneh dengan suaranya yang parau. Menjebol sekeping papan ia pun loncat menyusul. Wut, ia lontarkan pukulan ke dada Wan Kyo Gui. Wan Kyo Gui terkejut. Pukulan orang aneh itu hebat sekali, tak berani ia betrayal. Dengan sekuat tenaga ia menangkis. Krek, seketika Wan Kyo Gui rasakan darahnya bergolak keras dan tubuhnya terhuyung dua langkah ke belakang. Dan papan yang sudah dibuat pijakan itu pun mengendap ke bawah. Air telaga munkrat berhamburan kemana-mana. Sebenarnya orang aneh itu galak sekali. Tetapi karena air munkrat keras, ia tak berani menghantam lagi melainkan menghantam bahu kiri Wan Kyo Gui. Kiranya dia tak pandai berenang maka khawatir kalau papan pijakannya dilanda tenggelam oleh goncangan air. Wan Kyo Gui terkejut lagi. Orang aneh yang dikatakan hanya berkedudukan sebagai taubak, kepala regu, ternyata sedemikian dasyat pukulannya. Ia merasa berbahaya kalau mi lanjutkan adu tenaga dengan orang aneh itu. Belum hilang rasa terkejutnya, tahu-tahu bahunya hendak di cengkeram. Wan Kyo Gui cepat mengisar tubuh lalu menebas lengan lawan disusul dengan menendang perut orang aneh itu. Papan yang mereka pijak itu hanya sekeping kecil, kira-kira hanya setengah meter panjangnya. Bertempur di atas keping papan kecil itu, tubuh mereka berguncang-guncang hendak tenggelam. Separuh tubuh Mirka terendam air. Adalah karena tubuhnya kelewat tinggi, maka kaki tangannya tak leluasa bergerak. Dan karena takut tenggelam, ia tak berani menyerang. Untung ia mempunyai kelebihan dari tangannya yang panjang. Sambil menarik tangan kirinya, ia menebas tendangan lawan dengan tangan kanan. Sebagai seorang tokoh terkemuka, cepat sekali Wan Kyo Gui mengetahui kelemahan lawan. Ia tertawa Mi Manjang lalu melancarkan serangan gencar dengan pukulan dan tendangan. Maju mundur, naik turun ia berlincahan menghuja M serangan. Karena separuh perhatiannya ditumpah untuk menjaga keseimbangan tubuh agar jangan tenggelam dalam telaga, maka si orang aneh hanya gunakan separuh tenaganya untuk menghadapi serangan Wan Kyo Gui. Dalam kedudukan itu, ia hanya dapat bertahan tak sanggup balas menyerang. Pada saat Wan Kyo Gui menang angin, tiba-tiba dari dalam pondok terdengar lengking teriakan seram. Cepat sekali teriakan itu hilang. Jelas bahwa teriakan itu berasal dari Teksang Goan. Tentunya pembantunya itu dirobohkan oleh si darah baju merah. Seketika getarlah semangat jago Si Wan itu. Suatu pantangan bagi setiap jago si latialah bahwa dikala bertempur jangan sekali-kali terpencar perhatiannya. Hanya sesaat ia agak lamban namun detik itu cukup memberi peluang bagi si orang aneh untuk menyambar si kulengan lawan. Orang aneh itu cepat hendak menghancurkan urat. Nadi lawan tetapi ternyata Wan Kyo Gui bukan makanan empuk. Sambil mengerahkan tenaga dalam kelengan, ia pun gunakan ilmu pemberat tubuh Cian Kintui. Serentak papan yang dipijaknya tenggelam dan orangnya pun turut meluncur ke bawah telaga. Si orang aneh terkejut dan buru-buru lepaskan cekalannya untuk loncat ke udara. Ia melayang ke atas pondok terapung. Ia benar-benar takut kecemplung air. Setelah berada di dalam air, Wan Kyo Gui yang pandai berenang segera menghampiri pondok dan mengintai dari pinggir tembok. Teksa M. Goan dan Motong terkapar di lantai tak berkutik. Anak bulus itu barangkali sudah mati tenggelam di dasar telaga teriak si orang aneh. Jangan ribut bentak si darah. Orangnya sudah berada di bawah pondok ini, kau masih mimaki-maki tak karuhan. Wan Kyo Gui terkejut. Gadis itu benar-benar lihai, serunya seraya menyelam lebih ke bawah lagi. Gerakan Wan Kyo Gui yang pelahan sekali itu, tertangkap juga oleh telingasi darah baju merah. Ia pun kaget dan cepat taburkan tangannya. Serangkum benda bersinar putih menyusup ke dalam air. Wan Kyo Gui mengira bahwa dengan menyelam ke dasar telaga ia tentu sudah aman, tetapi ternyata dogaannya itu mileset. Benda itu ternyata kuat sekali menyelam ke dalam air dan mengejar korbannya. Sebelum Wan Kyo Gui menyadari, tahu-tahu bahu kirinya terasa sakit kesemutan, kejutnya bukan kepalang. Dengan mati-matian ia meluncur ke tepi telaga. Setelah muncul ke tepi dan tak nampak si nona mengejar, ia segera lari menuju ke mulut lembah untuk mencari anak. Buahnya yang menjaga di situ. Tetapi belum berapa jauh ia lari, tubuhnya terasa kaku sekali sampai tak dapat digerakan. Selaka, keluhnya. Senjata rahasia yang dilepaskan si darah berbaju merah ternyata mengandung racun. Walaupun selama berenang tadi ia sudah berusaha untuk menyalurkan darah menutup kemungkinan di jalari racun, toh ternyata gagal. Dengan sekuat sisa tenaganya, Wan Kyo Gui berlari. Tetapi makin menggunakan tenaga, racun makin cepat berkembang dan kakinya pun makin berat. Ia menghela nafas. Sambil mendonaka ke langit ia merintih, Ah, tak kira aku Wan Kyo Gui akhirnya harus pinasa di gunung Kyo Kiyongsan ini tanpa diketahui orang. Rintihan itu timbul dari keharuan duka. Rasa duka telah menghapurnyali kegagahannya. Dan tenaga yang dipertahankan untuk menjaga keseimbangan tubuhnya akhirnya pun goyah. Ia rasakan matanya nanar, alam di sekelilingnya gelap gulita dan pada saat kedua kaki lantas ia pun rubuh. Entah berapa lama ia pingsan. Hanya ketika ia membuka matah, ternyata ia dikerumuni oleh tujuh-delapan orang. Mereka bukanlah anak buahnya. Yang tegak di hadapan seorang paderi berjenggot panjang. Ah, paderi itu bukanlah intian hang to tiang, pemimpin dari golongan putih di daerah Kang Laem. Di sebelah kanan kiri paderi itu adalah tokoh-tokoh terkenal dari Kang Laem. Mereka tergolong jago-jago silat dari golongan putih. Hati Wan Kyo Gui tergetar, namun setenang mungkin ia menegur sinis, bagus benar siasat Toheng. Malam ini bunuhlah Wan Kyo Gui. Toheng bakal merajai daerah Kang Laem tanpa lawan lagi. Tian Hang to tiang tersenyum, harap saudara Wan jangan khawatir. Aku bukanlah orang yang suka mencelakai orang yang sedang menderita. Aku terkena senjata rahasia beracun. Kau tak mau mimpunuh aku, pun nyawaku tak sampai besok pagi. Tian Hang tertawa-tawar, jelek-jelek aku mengerti ilmu obat-obatan. Jika saudara percaya, aku bersedia mengobati lukamu. Bagaiku mati hidup bukan soal. Silahkan totyel mi meriksa sahut Wan Kyo Gui. Tian Hang segera mi meriksa. Ternyata pada lengan kanan Wan Kyo Gui terdapat lubang sebesar kelingking. Anehnya luka itu tiada berdarah. Tian Hang minta izin untuk merobek baju Wan Kyo Gui. Sekalipun lenganku dikutungi, aku pun takkan merintih. Silahkan, totyang, kata Wan Kyo Gui. Wan Kyo Gui itu seorang rase tua yang kenyang makan asam garam dunia persilatan. Dia tahu bahwa racun yang mengera M pada lengannya itu ganas. Bila Tian Hang berhasil menyembuhkan, ia tidak perlu berhutang budi. Karena Tian Hang adalah seorang pemimpin golongan putih yang biasa melakukan kebaikan. Tapi sebaliknya apabila Tian Hang gagal dan Wan Kyo Gui sampai mati, dunia persilatan tentu akan mengutuk paderi itu. Paderi itu tentu disangka mi bunuh seorang lawan yang terluka dengan care pura-pura mengobati. Demikian kelicikan Wan Kyo Gui sekalipun dalam bahaya maut. Sebelum mi meriksa dengan teliti, akhirnya Tian Hang menemukan sebuah benda sekecil ujung pit, pena, menyusup ke dalam daging lengan kiri Wan Kyo Gui. Ujarnya, harap Wan Heng tahan sakit, hendak ku cabut senjata rahasia itu. Setelah mengetahui asal-usulnya baru dapat ku lakukan pengobatannya. Wan Kyo Gui mengangguk. Tian Hang pun mulai bergerak. Sekali menjepit dengan dua jari ia mencabut sebatang panah kecil, pasar, yang menyerupai jarum. Warnanya putih mengkilap. Rombongan orang gagah segera mengkerumun hendak mi libat senjata rahasia itu. Wan Kyo Gui adalah pemimpin Lok Lim, begal, yang telah merajai selama 20 tahun lebih. Dia mempunyai kepandayan yang istimewa. Jika bukan senjata istimewa, tak mungkin dapat melukai pemimpin golongan hitam itu. Itulah yang mendorong keinginan tahu para orang gagah. Namun sampai beberapa saat, tak seorang pun yang dapat mengenal senjata rahasia itu. Mereka hanya saling berpandangan. Tian Hang Mi meriksa dengan teliti. Di bawah cahaya bintang, dilihatnya pada ujung jarum terdapat tiga buah huruf cit jiausoh. Seketika Tian Hang tertegun. Apakah dia masih hidup mulutnya mengigau seorang diri? Tangannya lumulai dan jatuhlah jarum itu ke tanah. Sekalian tercengang mi mandang Tian Hang. Seorang jago tua yang jenggotnya putih menjuntai maju mi mungut jarum. Dalam dunia persilatan rasanya tiada yang menandingi keempat jitok songkut dalam hal senjata rahasia beracun. Tetapi Tzu Heng pun tak usah gelisah. Apakah jarum perak ini? Saat itu pada Ritian Hang sudah tenang kembali. Cepat ia menukas. Ah, sebagai seorang yang pengalaman rasanya loheng tentu kenal akan jarum cit jiausoh yang termasyur itu. Mendengar nama cit jiausoh, wajah jago tua itu seketika berubah pucat. Serunya, apa? Jarum yang bentuknya seperti anak panah bukan anak panah, seperti paku bukan paku, apakah cit jiausoh yang digentarkan dalam cerita dunia persilatan itu? Silahkan loheng periksa sendiri. Jago tua berjenggot putih itu segera meneliti jarum. Benar juga pada ujung jarum itu terdapat tiga buah huruf cit jiausoh. Seketika jago tua itu milonggo. Memang dalam rombongan orang gagah yang hadir di situ, mereka yang tergolong angkatan tua, tergetar hatinya. Tetapi dua jago muda, diam-diam delimi lihat ketakutan kawan-kawannya. Tianhang mi minta jarum itu dari si jago tua. Katanya, yang penting sekarang ini, kita harus menolong orang ini. Karena dikhawatirkan kita akan dianggap mencelakainya. Loheng paham tentang mengobati luka beracun, harap mi bantu usahaku ini. Tanda petik. Tianhang segera mi meriksa lukawan kiyo gui. Luka itu berwarna merah, sampai masuk ke dalam tulang. Walaupun paderi itu ahli dalam pengobatan racun, tetapi terhadap racun dari cit jiausoh, ia terpaksa geleng-geleng kepala. Saudarawan terkena racun cit jiausoh yang dahulu pernah menggemparkan dunia persilatan. Terus terang, aku tak dapat mengobati. Tetapi bukan berarti aku tak mau menolong. Tetap akan kuusahakan sekuat tenaga untuk mencarikan obat. Saat ini racun sudah menyusup dalam saluran darah. Jika saudarawan mau, ku pikir hendak ku potong daging-daging yang keracunan itu baru kulumuri obat. Wan kiyo gui perlahan-lahan mi buka matu dan mi mandang si paderi dengan tertawa. Secepat itu ia pejamkan matu lagi tanpa mi memberi penyahutan apa-apa. Melihat sinar matu orang si wan itu suram layu, tahulah paderi Tianhang bahwa racun telah masuk dalam jalan darah dan menyalur ke seluruh tubuh. Harapan tertolong, sangat tipis. Tianhang tak jadi mi motong daging wan kiyo gui. Segera ia kerahkan tenaga mi mijip keluar darah warna gelap. Kemudian melumurinya dengan obat. Jagotua berjenggot putih menghela nafas. Ah, Tuheng telah mimakai sekian banyak obat pemunah racun yang berharga. Apabila sampai tak dapat menolongnya, tentu tiada orang yang mempersalahkan Tuheng lagi. Akulah yang menjadi saksi bahwa Tuheng sudah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan jiwanya. Tianhang hanya bersenyum saja. Tiba-tiba terdengar sebuah jeritan. Walaupun berasal dari jauh, tetapi sekalian orang gagah mendengarnya. Sayup-sayup jeritan itu menyerukan kata-kata peta telaga darah. Nama itu lebih mi impunya daya tarik dari jarum cip gyo soh. Sekalian orang menjadi tegang seketika. Dan suara jeritan itu makin lama makin dekat. Tiba-tiba Wan Kiyu Gui Mim buka matu dan Ming geliat duduk, peta telaga darah, habis berkata ia meram lagi dan menggeletak. Hilangnya sebuah jeritan itu berganti dengan munculnya seorang tua berjalan dengan tongkat. Rambutnya terurai awut-awutan menjadi satu dengan jenggotnya yang panjang. Meta mulut dan telinganya tertutup rambut. Keadaannya seperti seorang gila. Tetapi menurut derap langkahnya yang berat, terang orang itu seorang berilmu. Tianhang mencabut pedang dan mim bentak orang itu, Hai, tengah malam menjadi setan berambut gembel, bukanlah laku seorang ksatria. Tetapi orang gila itu tak menghiraukan dan tetap menghampiri. Sebagai seorang yang menjunjung perike manusiaan, Tianhang tak mau sembarangan mim bunuh. Dia mundur tiga langkah dan lintangkan pedangnya, Jika Anda masih tetap maju, jangan persalahkan aku. Tiba-tiba Wan Kiyu Gui menggeletak di tanah, berteriak, peta telaga darah, Cip Jio Soh, rupanya racun telah menyerang keras hingga tubuhnya panas dan ia mengigau tak karuhan. Orang gila itu tiba-tiba tertawa nyaring, Kau tahu siapa yang mencuri peta telaga darah serunya seraya melesat ke tempat Wan Kiyu Gui. Berhenti bentak Tianhang sambil lintangkan pedang. Tetapi orang gila itu sebat sekali. Menyiak pedang ia terus menghampiri Wan Kiyu Gui. Sekalian orang gagah segera menyambut senjata dan mengepung si gila. Si gila buang tongkatnya lalu mengangkat tubuh Wan Kiyu Gui, Katanya, bilang, siapakah yang mencuri peta telaga darah milikku. Melihat si gila mim buang tongkatnya, sekalian orang gagah itu pun tak mau menyerang. Kau mau cari peta telaga darah sahut Wan Kiyu Gui antara sadar tak sadar. Benar, benar, tiba-tiba orang gila mi lihat luka di bahuan Kiyu Gui. Buru-buru ia letakkan orang si wan itu ke tanah lagi. Ia merogoh ke dalam baju dan mengeluarkan dua batang jarum dan sebilah pisau kecil, dua botol kecil dari kemala biru. Terkejut Tian Hang mi lihat si gila mim punya dua botol kemala, eh, dari mana orang gila itu mi miliki kemala seindah itu. Tangan kanan dan kiri si gila yang menceka l jarum segera menusuki tubuh Wan Kiyu Gui. Cepat dan cekatan sekali ia menusuki sehingga Tian Hang tak dapat mencegahnya lagi. Sekalian orang yang menyaksikan care orang gila itu menusuk, terkejut sekali. Jelas yang ditusuk si gila itu adalah jalan darah yang penting. Jika bukan seorang sakti, tak mungkin dapat mi lakukan tusukan semaca em itu. Tian Hang pun terkejut. Dalam dunia persilatan, tabib Tiki Chugan Lengpo yang mampu mi lakukan pengobatan semaca em itu. Eh, apakah orang gila ini Tiki Chugan Lengpo? Dugaan itu makin mim punya kesan yang kuat. Dan si paderi pun segera menyarungkan pedangnya lagi. Apakah saudara ini Tiki Chugan Lengpo? Aku paderi Tian Hang. Dengan beberapa sahabat persilatan di Kang Leng sengaja datang ke gunung ini hendak berkunjung pada saudara. Mendengar itu sekalian rombongan orang gagah segera mi memberi hormat kepada si gila. Mereka orang-orang persilatan yang berpengalaman luas. Bahwa Tian Hang telah mengunjuk sikap hormat pada si gila, serem tak merekapun mi memberi hormat pula. Si gila tak mengacuhkan teguran Tian Hang. Sama sekali ia tak mau palingkan muka dan tetap menusuki Wan Kiyo Gui. Jago tua silo tadi, walaupun tergolong angkatan tua, tetapi wataknya paling jelek. Dia mendongko L melihat sikap si gila. Huh, sengbong benar. Buru-buru Tian Hang menjegahnya. Sementara sehabis menusuki, si gila lalu menuang beberapa butir pil dari botol kemala dan disusupkan ke mulut Wan Kiyo Gui. Entah bagaimana si gila yang ternyata mi mangan lengpo, malah M itu berlaku istimewa sekali. Pil yang diminumkan. Wan Kiyo Gui, merupakan pil simpanan yang tak ternilai harganya. Tak sembarang diberikan orang. Walaupun andai kata yang minta itu Wan Kiyo Gui, tak mungkin gan lengpo mau mi memberi. Tapi entah bagaimana, saat itu gan lengpo benar ngotot hendak mi nyembuhkan Wan Kiyo Gui. Habis mengobati, gan lengpo masih menunggu di samping Wan Kiyo Gui dan mi mandangnya lekat-lekat. Gerak-gerik orang gila itu menimbulkan berbagai pertanyaan pada sekalian orang. Adakah si gila itu hanya berpura-pura ataukah mi mang tak waras otaknya? Beberapa saat kemudian, Wan Kiyo Gui mi buka mata. Ketika pandangannya tertumbuk pada si gila yang rambutnya kusut masai tak karuan, segera ia bangun dan menegurnya, Hai, siapakah kau? Bukannya menjawab, si gila malah balas bertanya, Kau mengetahui peta telaga darah milikku itu, ayo kita cepat mencarinya. Dan sebelum Wan Kiyo Gui mi nyahut, si gila sudah mencekal tangannya dan terus diseret diajak lari. Cekalan si gila itu bagaikan kait besi yang luar biasa kerasnya. Wan Kiyo Gui tak berkutik. Jika ia kerahkan tenaga menolaknya, urat-urat pergelangan tangannya pasti putus. Terpaksa ia minurut saja diseret si gila. Apa yang berlangsung saat itu cepat dan diluar dugaan? Ketika Tian Hang dan sekalian orang gagah tersadar, si gila dan Wan Kiyo Gui sudah beberapa tombak jauhnya. Tian Hang tertegun. Karena orang sudah jauh, ia tak mau mengejar. Ia mi mungut dua botol kumala dan dua batang jarum perak yang ditinggal lari oleh pemiliknya, si gila Gan Lengpo. Disimpannya benda-benda itu. Kemudian ia bertanya kepada sekalian orang gagah, apakah ada yang kenal dengan tikicu Gan Lengpo? Sahut seorang jago tua yang bertubuh kurus, selain Gan Lengpo, tokoh persilatan manakah yang mampu menusuki jarum di tempat yang segelap ini? Dalam beberapa kejap dapat menyembuhkan seorang yang sudah hampir mati. Siapa lagi tokoh di dunia persilatan yang mampu melakukan kesaktian semaca M.I. itu? Kecuali si tabib sakti Gan Lengpo. Jago tua itu adalah lokun bergelar si golok sakti. Di dalam dunia persilatan daerah Kang Lem, kedudukannya sejajar dengan paderi Tian Hong. Dia lebih tua dari Tian Hong, pengalamannya luas sekali. Biasanya dia sering mengandalkan usianya tua, untuk menonjolkan diri. Sering-sering ia berbeda pendapat dengan Tian Hong. Sebagai seorang paderi, Tian Hong selalu mengalah saja. Mendengar ucapan jago golok itu, Tian Hong merenung sejenak. Ujarnya, memang hanya tabib sakti Gan Lengpo itu yang disohorkan orang sebagai tabib yang berwata aneh. Masakan tingkah lakunya seperti orang gila. Kulihat dia memang sengaja bertingkah seperti orang gila, kata Lokun. Aneh, mengapa dia mengigau peta telaga darah saja? Apakah maksudnya? Jika dia benar teki cu Gan Lengpo, Arh, siasialah kunjungan kita kemari, kata Tian Hong. Setelah merenung sejenak, Lokun berkata pula, Tak usah kita resahkan dia Gan Lengpo atau bukan. Yang penting dengan munculnya Chit Jiao Soh itu, Kita harus menanggapinya dengan sungguh-sungguh. Tiba-tiba dua orang jago muda menyeletuk, Biasanya Lo Chiampo ee berwibawa sekali. Aneh, mengapa menghadapi jarum Chit Jiao Soh, Lo Chiampo menjadi gelisah. Wan Kyo Gui terkena senjata rahasia pun suatu peristiwa yang tak perlu digemparkan, Kedua pemuda itu tak lanjutkan kata-katanya. Mungkin khawatir menyinggung perasaan Lokun. Lokun berpaling, Ternyata kedua pemuda yang bicara itu adalah putra dari Kat Tian Beng. Kat Tian Beng oleh dunia persilatan Kang Lam dijuluki sebagai Rit Pit Ho Antian atau Sebatang Pikmi Balik Langit. Kedua putranya itu bernama Kat Hang dan Kat Tui. Lokun menguruturut jenggotnya tertawa, Daulu ayahmu memang jarang mendapat tandingan. Tentulah kalian telah menerima warisan ilmunya yang sakti, Tetapi Chit Jiao Soh itu. Kat Hang tersenyum, Sejenak ayah mengasingkan diri di gunung Hontaisan, Dia tak mau mengurusi dunia persilatan lagi. Kami berdua dibesarkan di gunung, Jarang keluar di dunia persilatan. Kepandaian rendah, Pengalaman kurang. Jika ada kesalahan, Harap Lo Chiampo Wemi beri maaf. Lokun tertawa dan berpaling kepada Tian Hang pula, Tampak wajah paderi itu mengerut gelap. Rupanya dia tengah memikirkan suatu hal yang gawat. Yang disebut rombongan orang gagah dari Tian Hang itu Hanya terdiri dari delapan orang. Tian Hang, Lokun, Kedua kakak beradik Kat Hang dan Kat Wi serta keempat murid Tian Hang. Apakah yang kalian tak pernah menceritakan tentang Chit Jiao Soh itu tanya Lokun kepada kedua saudara Kat. Sejenak Kat Wi Mi mandang kepada engkohnya, Kat Hang, lalu menyahut, Sejak ayah mengasingkan diri di gunung Hun Taisan, Beliau jarang memberi petunjuk pada kami. Sementara Kedua Hang pun menerangkan bahwa menurut ayahnya, Di dunia persilatan sekarang ini hanya Kim Pat Jitok dan Song Kot yang paling ganas dalam hal senjata beracun. Tentang Chit Jiao Soh, ayahnya tak pernah bercerita. Mungkin ayahmu mengira Chit Jiao Soh itu sudah lama lenyap, Lokun menghala nafas, bahkan aku sendiri pun jika. Malam ini tak menyaksikan sendiri, mungkin tak percaya bahwa Chit Jiao Soh muncul lagi. Oh, Chit Jiao Soh tentu mimpunyai riwayat yang menggemparkan sekali seru karong. Sambil mengurut-urut jenggot, Lokun berkata, Bukan mi lainkan hanya menggemparkan, dan mengguncangkan jagad persilatan. Rupanya Katui tertarik sekali. Segera ia minta agar Lokun menuturkan R.I.W.Y.Cit Jiao Soh. Kim Pat Muritian Hang pun serempah kami mandang ke arah jago tua golok sakti Lokun. Lokun tertawa riang, Baiklah, kalau kalian ingin mendengarkan, akan ku ceritakan. Tetapi karena ceritanya panjang, mari kita duduk. Setelah sama mengambil tempat duduk, mulailah Lokun bercerita. Empat puluh tahun yang lalu, di dunia persilatan muncul sepasang muda-mudi yang aneh dan sakti. Ilmu kepandayan menggetarkan semua jago-jago ternama. Kedua sejoli itu selalu bersama-sama yang lelaki gagah perkasa, yang perempuan cantik jelita. Kemunculan sejoli yang cantik dan gagah itu menimbulkan kegemparan orang. Banyak pemuda yang tergila-gila akan kecantikan gadis itu. Banyak pemudi yang kesengsem dengan kecakapan si pemuda. Mereka berasal dari seperguruan yakni anak murid dari Lohian si orang sakti. Lokun berhenti sejenak untuk bertanya, pernahkah kalian mendengar tentang tokoh Lohian itu? Kedua saudara Kat gelengkan kepala. Lohian muncul di dunia persilatan pada enam puluh tahun yang lalu. Dan kemunculannya itu bagaikan sekuntum bunga mikar pagi mekar, sore layu. Tak lama Lohian sudah. Mi lenyapkan diri lagi. Banyak cerita tersiar di dunia persilatan. Katanya Lohian muksuah dengan raganya. Ada pula yang mengatakan dia mengasingkan diri di gunung dan tak mau muncul lagi. Tentang sejoli muda mudi itu, entah benar murid Lohian atau bukan, sukar diselidiki. Hanya karena hanya keduanya memiliki ilmu kesaktian yang luar biasa, orang lalu menghubungkannya dengan Lohian. Sepak terjang kedua muda mudi itu terlalu semenemenannya. Tak peduli tokoh dari golongan putih maupun hitam asal tak menyenangkan hati mereka. Tentu dihajar. Tindakan mereka itu menimbulkan kemarahan dunia persilatan. Diam-diam orang telah mengedarkan surat untuk mimadu persatuan. Baik golongan putih maupun golongan hitam telah mencapai sepakat untuk menindak kedua anak muda itu. Di mana-mana telah dipasang perangkap untuk mencelakai kedua anak muda gagah itu. Tetapi berkat kesaktian dan kecermatan, sejoli muda mudi itu tetap malang mi lintang di dunia persilatan. Masakan di dunia persilatan tiada tokoh yang mampu mengalahkan Mirka rupanya katwi penasaran. Lokun mengangguk, dewasa ini kaum persilatan telah bersepakat untuk mengangkat Partai Siaulisi menjadi pemimpin dunia persilatan. Sekalipun tak dilangsungkan pengangkatan secara resmi, tetapi dalam prakteknya hal itu telah diakui orang. Sayang aku tak hidup berpuluh tahun yang lalu. Coba masa itu aku sudah besar, tentu akan kutanteng kedua pemuda itu berkelahi katwi menyeletuk graem. Lokun hanya tertawa hambar dan melanjutkan ceritanya, barisan lohontin dari Siaulim Si, memang merajai dunia persilatan. Beratus-ratus tahun lamanya jarang terdapat orang yang mampu lolos dari kepungan lohontin. Tetapi ketika berhadapan dengan kedua muda mudi itu, barisan jebol ke-36 paderi yang menjadi inti barisan terluka. Dan kedua anak muda itu lolos. Betapa kesaktian keduanya dapatlah dibayangkan sendiri. Kalau tahu bahwa dirinya sakti tiada lawan, mengapa kedua anak muda itu tak mau mendirikan sebuah partai saja tanya karhong? Ah, segala sesuatu di dunia ini memang sukar diduga. Demikian dia dengan nasib keduanya. Pada masa dunia persilatan baik golongan putih maupun hitam berada dalam kegelisahan akibat pengganasan kedua muda mudi itu, terjadilah suatu keajaiban. Kedua sejol yang tiada tandingannya itu akhirnya saling bunuh-mim bunuh sendiri kata Lokun. Katwi tercengang, serunya, benar-benar di luar dugaan. Mengapa mereka sampai bermusuhan sendiri? Lokun mengurut jenggot menghela nafas pada masa kedua muda mudi itu naik ke puncak kemasyurannya, tiba-tiba mereka menghilang. Setengah tahun kemudian, barulah tersiar kabar tentang peristiwa saling bunuh di antara kedua pemuda itu. Menurut cerita dari Siluman Tulang Kumala Ihenghoa, pertempuran yang disaksikan antara kedua sejoli itu berlangsung seru sekali. Suatu pertempuran yang jarang terdapat di dunia persilatan. Dari pagi sampai petang dan sampai pagi lagi. Lebih dari seribu jurus telah dipertarungkan. Akhirnya karena kehabisan tenaga, keduanya sama-sama terluka. Siluman Tulang Kumala Ihenghoa, rasanya ayah pernah menuturkan nama itu Seru Karhong. Melihat namanya saja kau tentu dapat membayangkan bagaimana pribadi wanita itu. Dia adalah seorang wanita aneh yang pernah muncul di dunia persilatan pada 40 tahun berselang. Selain cantik tubuhnya bertulang lunak sekali bagai kapas. Hanya saja dia itu seorang wanita yang luar biasa cabulnya. Menghadapi kedua sejoli yang tiada. Tandingannya itu, entah dari rencana siapa, tetapi tahu-tahu orang telah meminta pada Ihenghoa untuk mengadu dombakan kedua anak muda itu. Dengan kecantikannya yang menggiurkan, Ihenghoa diminta untuk menimbulkan cemburu si pemudi agar bertengkar dengan kawannya si pemuda itu sendiri. Diminta agar Ihenghoa benar-benar dapat mainkan peranan merayu si pemuda sedemikian rupa, agar si gadis marah. Tentang Kari Ihenghoa menjalankan peranannya, banyaklah cerita yang tersiar. Tapi pada pokoknya, wanita cantik itu telah membuat sejoli itu bertengkar dan akhirnya bertempur sendiri. Rupanya Katwi tertarik sekali dengan cerita itu. Ketika Lokun berhenti sejenak, Katwi segera mendesaknya, lalu bagaimana kesudahannya? Ihenghoa menyaksikan pertempuran itu. Menurut ceritanya, kedua sejoli itu sama-sama menderita parah. Yang lelaki dibawa oleh Ihenghoa, yang perempuan ditinggal di hutan. Kemudian gadis itu ditolong oleh seorang persilatan orang si BWE. Demikian ceritanya yang dibawa Ihenghoa. Tetapi benar tidaknya, tiada orang yang dapat mim buktikan. Mungkin hanya tiga orang yang mengetahui hal itu. Apakah ketiga orang itu mim punyai hubungan dengan jarum Cip Jiao Soh? Tiba-tiba Kat Hang bertanya. Rupanya dia lebih cerdik dari adiknya. Munculnya sepasang muda-mudi sakti itu bagai prahara yang mendampar samudera. Gelombang berhamburan dasyat. Belum sampai tiga tahun muncul, kedua muda-mudi itu telah mengobraka abrik M48 sarang gerombolan Lok Lim, penyamun, menantang Siow Lim SI dan menghancurkan barisan Lohantinnya. Nama mereka bagaikan bintang cemerlang di angkasa persilatan. Dunia persilatan gentar dan mengagumi. Tetapi kepergian mereka pun cepat sekali bagaikan bintang jatuh. Mereka lenyap bagaikan di telan bumi. Pada tahun kedua sejak lenyapnya. Sejoli anak muda itu, siluman tulang kumala Ihing Hoa baru muncul lagi di dunia persilatan. Karena dipandang berjasami lenyapkan kedua muda-mudi itu, dunia persilatan menaruh hormat kepada Ihing Hoa. Tetapi dasar wanita cabul. Rasa menghindarkan dari kaum persilatan itu, menyebabkan dia semakin mengumbar nafsu kecabulannya. Entah berapa banyak jago-jago muda dari beberapa partai golongan putih, telah dicemarkan oleh wanita itu. Hal itu menimbulkan kemarahan partai yang tersangkut. Mereka lalu berserikat menangkapnya. Tetapi ternyata sejak berkeliaran selama setahun itu, kepandayan Ihing Hoa bertambah maju. Beberapa kali ia dapat mengalahkan orang-orang yang hendak menangkapnya. Mendapat hati, Ihing Hoa makin melonjak. Tidak kepalang tanggung, dia lalu membentuk sebuah partai persilatan. Dia menculik darah-darah cantik untuk dipaksa menjadi muridnya. Semakin besar pengaruhnya, semakin dia jadi mengumbar kecabulannya lebih hebat. Perbuatan wanita itu telah menimbulkan kemarahan orang gagah kedua daerah Kang Lam dan Kang Pak. Mereka bersatu padu bersepakat untuk menghancurkan wanita siluman itu. Pada masa itu nama ayahmu termasyur sekali. Dialah yang mempelopori gerakan Mimbasmi siluman entulangkumala. Aku pun menerima baik undangannya. Tetapi sebelum kami bergerak, tiba-tiba terjadilah perubahan yang menggemparkan. Bagaimana? Apakah sekalian ksatria itu mundur teratur karena juri terhadap si siluman tulangkumala seru Kang Hong? Tidak. Kalau takut masakan kita mengadakan gerakan itu? Lalu apakah siluman tulangkumala yang ketakutan melarikan diri karena mendengar gerakan besar itu? Jika dia takut lalu melarikan diri, itu bukan suatu kejadian menggemparkan sahut Lokun. Ataukah sebelumnya dia sudah dibunuh orang lebih dulu Katwi menegas? Benar Lokun tertawa. Gerombolan siluman tulangkumala yang dibentuk dengan susah payah selama bertahun-tahun itu, dalam satu malam saja telah dibakar habis oleh seseorang. Anak muridnya dibunuh sampai ludas. Tetapi anehnya, mayat siluman tulangkumala itu tak dapat diketemukan. Dia menghilang secara misterius. Selanjutnya wanita itu tak pernah muncul di dunia persilatan lagi. Sampai sekarang sudah lebih dari 30 tahun lamanya dia menghilang. Akan tetapi kedua saudarakat menyatakan bahwa kemungkinan besar mayat wanita itu turut terbakar hangus. Tetapi Lokun mengatakan bahwa dia tak berani mi mastikan hal itu. Sampai sekarang, hal itu masih belum terdapat buktinya. Berpaling kepada paderi Tianhong, dilihatnya paderi itu tengah mi mandang langit seolah-olah tak ikut mendengarkan cerita Lokun. Sedang keempat muridnya tertarik juga mendengar cerita itu. Secepat Lokun tersenyum lalu melanjutkan ceritanya, belum setahun siluman tulangkumala lenyap memunculah seorang momoka perempuan. Wanita itu juga tak kurang anehnya. Selain potongan tubuhnya yang menyerupai seorang wanita, dia tak pernah bicara dan tak pernah memperlihatkan wajahnya. Wajahnya diselubungi dengan kain sutra hitam. Hanya kepandainya lebih tinggi dari siluman tulangkumala. Setiap kali membunuh orang, tentu pada jalan darah korbannya tertancap sebatang jarum Cid Jiausoh. Lama-kelamaan jarum itu menjadi tanda pengenal keganasannya. Setiap Cid Jiausoh muncul, tentu seorang korban mati. Ada orang menduga, jarum itu sebagai perlambang dari suatu kenikmatan abadi. Lebih dulu korban diajak main pet-pet gulipat, kemudian baru dibunuh dengan tusukan jarum. Dugaan itu agak sesuai tetapi sayang tiada yang mampu membuktikan. Rupanya dia lebih ganas dari siluman tulangkumala. Tetapi entah apakah dia lebih cantik dari Ihinghoatanya Katwi. Dia tak pernah membuka kain kerudungnya, tiada seorang pun yang pernah melihat wajahnya sahut karong. Benar, memang tiada seorang pun yang pernah melihat wajahnya. Dan barang siapa melihatnya serta mendengar ia bicara, tentu akan mati serulokun.